Halo teman-teman yang terkasih, selamat pagi semua, selamat beraktifitas, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ya saya, semalam ada yang bertanya kepada saya, Pastor, apakah doa rosario itu wajib? Apakah semua orang Katolik diharuskan untuk berdoa rosario? Halo, ini bagi saya pertanyaan yang bagus juga untuk kita bisa tahu bersama seberapa penting doa rosario dalam hidup seorang Katolik ya. Tapi begini, saya menjawab saja di sini, saya kebetulan lagi kasih makan ayam-ayam. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam seluruh aturan gereja maupun tradisi, tidak ada ditemukan di situ satu aturan yang mewajibkan bahwa semua orang itu harus, semua orang Katolik harus atau wajib berdoa rosario. Tapi kalau kita melihat rosario itu sendiri sebenarnya adalah sebuah doa yang sangat membantu kita untuk merenungkan misteri keselamatan Allah dalam hidup sebuah. Sebenarnya, kalau kita merenungkan dari peristiwa-peristiwa, mulai dari Yesus dikandung kabar malaikat, kabar gembira malaikat Gabriel kepada Bunda Maria sampai dengan misteri atau peristiwa turunnya roh kudus. Itu peristiwa-peristiwa yang kita renungkan dalam rosario dan membantu kita untuk menemukan misteri Allah yang nyata, misteri keselamatan Allah yang nyata dalam hidup Kristus dalam bagi semua orang yang beriman kepadanya. Nah, sekarang tentang rosario, saya lebih melihatnya sebagai sebuah kebutuhan ya, sebuah kebiasaan yang sangat populer dikelangkan umat Katolik dan itu sangat praktis untuk menjawabkan di mana-mana. Jangan terlalu berpikir bahwa doa yang satu ini kita harus wajib duduk di mana, berdoa dan siapa, di mana, tidak. Tidak. Jadi, rosario menjadi saat yang istimewa, saat kita berbicara di alam bersama Tuhan dalam perlindungan dan doa bersama-sama Tuhan. Saya itu, apa ya, seringkali berdoa rosario itu menjadi dua pekerja saya juga. Dimanapun saya bisa berdoa, saya berdoa. Kadang-kadang di atas motor, sambil jalan, karena jalannya jauh, kadang-kadang nyanyi, Kadang-kadang saya selalu, selalu mengertakan doa rosario ya, doa yang sangat praktis, doa yang sangat, apa ya, kalau diulang-ulang terus itu membuat kita semakin fokus pada apa yang kita doangkan. Jadi, ada yang mungkin merasa, misalnya, Maria ulang-ulang, melalui Bapak kami, kemuliaan, itu menjadi hal yang membosankan mungkin. Tapi sebenarnya, itu membuat kita terbiasa untuk fokus pada apa yang sedang ada di depan mata kita. Doa rosario menjadi sangat berguna jika orang menganggap atau memakna itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kebutuhan dalam hidup, bukan sebuah kewajiban. Karena, ya, kita tidak bicara soal misalnya ketika mau komunik pertama atau krisma atau baptis, atau apapun itu sakramen-sakramen, ada kewajiban untuk harus berdoa ini, harus berdoa ini, itu soal lain. Nah, memang harus ada kewajiban ini, itu seperti kita bisa lebih tertib dalam sebuah administrasi ya, kalau kayak gitu. Tapi kalau doa soal doa rosario, jadi itu kepada yang bertanya kepada saya, apakah wajib? Tidak wajib, tidak wajib. Tapi kebutuhan saya, kebiasaan yang mau saya buat secara kebiasaan itu rosario. Dalam dua komunitas kelingkungan, KUB sekarang, setiap malam kita berdoa bersama dengan saudara-saudara kita, satu lingkungan. Itu menarik sekali kalau kita, kadang-kadang mempererat komunio, persaudara di antara kita sebagai lingkungan, dan sekaligus, apa, mengingatkan kita bahwa ada bulan tertentu yang kita berikan untuk kita. Jadi semangat ya, berdoa rosario, hari ini baru tanggal 4, 5, masjid bulan penuh. Mari kita perbiasakan pola doa rosario ini dalam hidup kita, karena itu sangat membantu kita. Saya pribadi merasakan betapa besar manfaat berdoa rosario dalam hidup saya sebagai seorang pribadi, juga sebagai seorang imam misalaris. Bunda Maria, mama kita, orang yang paling dekat dengan kita, yang mendengar kendukasa kita, dan menyampaikan itu kepada us-us-us-us, ingat kisah di kanan, yang ada banyak berbeda, Maria ada berdiri di samping, dan berjalan bersamanya. Gitu saja jawaban saya, semoga yang bertanya puas dan yang tidak bertanya juga terbantu ke maknai wassara. Selamat pagi, salam dan berkat dari Bapak Islam. aah! 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 sir aah! 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 Terima kasih.